Halo ko friends, disini kita punya soal tentang program linear. Nilai maksimum pada daerah pertama untuk fungsi objektif fx,y adalah 2x plus y adalah Nah, disini perhatikan bahwa kita punya daerah pertama yang ini. Nah, kita dapat menentukan untuk nilai maksimumnya dengan menggunakan uji titik pojok. Jadi disini perhatikan bahwa daerah pertama memiliki 3 titik pojok. Dan disini nilai maksimum akan diraih dari 3 titik pojok disini, maksudnya diantara ketiga titik ini. Nah, berarti kita dapat tentukan terlebih dahulu, kita misalkan ini adalah titik yang pertama, ini titik yang kedua, dan ini adalah titik yang ketiga. Jadi untuk titik yang pertama, kita punya disini koordinatnya adalah 0,8, yang berarti x-nya adalah 0, dan untuk y-nya adalah 8. Nah, kita dapat selidiki disini untuk nilai dari fungsi objektifnya, yang adalah 2x plus y. Yang berarti kita dapat bahwa ini akan sama dengan, berarti untuk 2 dikali 0 ditambah dengan 8, yang hasilnya adalah 8. Nah, berikutnya disini untuk titik yang kedua, kita punya koordinatnya adalah 4,0. Kita dapat disini bahwa untuk f, x, y-nya, ini akan sama dengan, berarti 2 dikali 4 ditambah dengan 0, yang kita dapat bahwa hasilnya adalah 8. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, disini kita punya titiknya adalah, yakni 0,1. Yang berarti kita akan dapat bahwa untuk f, x, y-nya, akan sama dengan, 2 dikali 0 ditambah dengan 1. Yang kita dapat bahwa ini akan sama dengan 1. Nah, kita bandingkan disini antara 8, 8, dan juga 1. Mana yang maksimum? Tentunya yang 8. Sehingga kita tahu untuk nilai maksimumnya adalah 8. Jadi kita tahu jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.